Cacian dibalas oleh kebaikan, doa tulus dan pesan menyentuh Sule untuk Adzam dan Nathalie Holzer. Komedian Sule kini kerap berseteru dengan mantan istrinya, Nathalie Holzer yang menyangkut persoalan sang putra bungsu, Adzam Adrian Syah Sutisna. Hubungan Sule dan Nathalie pun tak jarang memana selantaran permasalahan satu dan lain hal. Di tengah perdebatan persoalan-persoalan tersebut, Sule justru menunjukkan kasih sayangnya kepada Adzam yang saat ini berada bersama Nathalie Holzer. Sule mengungkapkan sebuah pesan menyentuh hati yang disampaikannya saat ia sedang menjadi bintang tamu di salah satu program di televisi. Kala itu, Sule tiba-tiba ditunjukkan foto Adzam dan diminta untuk menyampaikan isi hatinya. Sontak, Sule pun menuturkan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Adzam. Dalam momen tersebut, Sule mengaku senang melihat sikap manis sang bungsu yang memberikan buah padanya. Sule juga mengakui bahwa kesibukannya dan kesibukan Nathalie membuat mereka tidak bisa bertemu secara intens. Namun, dia yakin Adzam adalah anak yang kuat dan berharap dia akan menjadi hebat seperti kakak-kakaknya. Kalau ini anak yang kuatlah, ini akan hebat juga seperti kakak-kakaknya. Ya semoga nanti besar, dia bisa mengerti dan paham tentang keadaan, dia tahu. Semoga dia menjadi anak yang soleh, ungkap Sule, dikutip dari akun TikTok ad keluarga kecil di Jerman. Meski kesibukan membuat mereka tidak bisa bertemu secara intens, Sule tetap mendoakan yang terbaik untuk Adzam dan berharap suatu saat mereka dapat lebih dekat lagi. Kemarin aku ketemu sama dia. Pas gitu ketemu dia ambilin buah-buahan, terus dikasih. Ya senang ajalah. Sule juga mendoakan agar semua anak-anaknya tumbuh menjadi keturunan yang membanggakan dan kuat dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Selalu mendoakan untuk anak-anak, pasti nanti Adzam sudah besar dia akan mengerti dan bersama kakak-kakaknya lah, jelas Sule. Kisah kasih sayang seorang ayah seperti Sule tentu saja menghangatkan hati banyak orang.